Kita akan menjadikan Jakarta 5 tahun ke depan, sejajar dengan kota-kota dunia lainnya. Siapa gubernur Jakarta yang sekarang? Sekarang? Lupa Pak. Kalau gubernur yang sebelumnya namanya siapa? Pak Ahok. Pak, sebagai warga yang peduli ya Pak ya, terhadap kemajuan Jakarta, saran Bapak ini kepada gubernur Hanis Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno untuk kemajuan Jakarta itu apa Pak? Ya, kalau sebetulnya ini kalau melanjutkan ya, program yang sudah dilanjutkan. Maksudnya program siapa Pak? Ya, sebelumnya. Jadi kan Indonesia ini baik pilihan maupun apa gitu ya, dia biasanya gengsi gitu kan untuk melanjutkan, apa namanya, bagi orang lain gitu. Nah, mestinya yang baik-baik itu kita harus jalankan dulu. Nah, janji itu mungkin dihitung dulu, kemudian jangan kegabah tentang janji. Nah, kalau saran saya yang pertama adalah buatlah Jakarta bersih lebih bersih. Selain tanah abang itu Pak, soal parkir liar dan sebagainya, Bapak ngeliat apa lagi di Jakarta yang berubah yang menurut Bapak itu bagaimana itu Pak? Ya, itu. Jadi perubahan itu memang belum terlihat terlalu ini ya, tapi sudah mulai ada gejala. Nah, gejala apa ini Pak? Kayak orang sakit aja. Gejala ini, gejala maksudnya ya. Nah, ini kita lihat jalan ini kan agak kotor kan, ada plastik, ada butung rokok dan sebagainya. Ini kan gejala, kalau ini dibiarkan nanti, wah orang sembarangan aja ini. Gitu kan, sepertinya nggak diawasi gitu. Mari berangkat, jalan 200 meter, melu kanan ke Papu Bu, 06. Jadi orang mau jalan juga males Pak di Jakarta, karena motornya naik ke atas juga itu. Karena apa? Karena di situ, rotoarnya tidak dikasih patas yang baik. Kemudian ada lagi yang dibuat jualan. Nah, ini kan sebetulnya juga bukan fungsinya. Menurut Bapak, rotoar itu berfungsi sebagai apa seharusnya Pak? Sebagai pejalan kaki. Jadi kita itu menghormati total Pak. Penujung Jakarta itu kan nggak semua punya motor, nggak semua punya mobil. Dan bukan mas itu juga, orang juga ingin jalan kaki. Karena kita itu dikasih kaki untuk jalan, jadi olahraga jalan kaki itu. Orang punya mobil, punya motor juga ingin jalan kaki. Misalnya pagi-pagi jalan santai dengan anak istri. Seperti refreshing. Sebetulnya kalau kita jalan kaki, nyaman. Ini kayak refreshing aja Pak. Ya kita anggap aja kalau Jakarta ini rapi, kita anggap aja seperti di Eropa. Itu kan bisa diubah. Oh, jadi lebih sehat. Sekarang kan Gubernur Anies Sandi ini sudah melewati 100 hari pertama Pak ya. Paling tidak untuk 100 hari ke depan, nggak usah ada yang ngomong full 5 tahun gitu Pak ya. 100 hari ke depan, saran Bapak untuk Bapak Anies dan Sandiaga Uno apa Pak? Ya, saran yang pertama, yang sudah baik itu diteruskan. Kemudian kalau emang janjinya itu lebih baik, janji-janji itu juga harus dipenuhi. Jadi kalau emang contoh gini, kalinya Jakarta waktu itu bersih. Jalannya bersih, ya itu dijaga terus. Dilanjutkan itu program itu. Kemudian apa namanya, pembangunan juga yang sudah terlanjur di itu juga diteruskan. Jangan ditutup. Ini kan rugi nanti terbang kelelis semuanya kan. Nah, programnya itu baru diimplementasikan juga. Program yang sudah ada. Jadi sebelumnya kan ada Gubernur Pak. Itu yang baik-baik itu semua dijaga. Atau diteruskan lah ya. Kemudian kalau ingin menambah program baru, ya apa namanya, jangan ditinggalkan yang sudah baik. Nanti kalau yang baru kita jalankan, yang lama kita tinggal, nanti di sini timbul jelek, yang baru muncul. Nggak boleh begitu, sama-sama jelek nanti. Jadi yang lama juga, yang sudah baik itu diteruskan Pak. Seharusnya Pak Gubernur yang baru ini ya, lebih baik memikirkan dan melanjutkan apa yang sudah diperbuat oleh Pak Hauk dan Pak Jarot. Karena itu kan lebih bagus kayaknya. Begitu ya Pak ya? Iya. Terima kasih. Terima kasih.